Jadi Typespace ini Websitenya ada di Typeset.io Jadi disini ada Typeset.io Websitenya Typeset.io Sebenarnya saya juga cukup Sering pakai Apa namanya Pakai platform inilah Untuk cari beberapa Apa namanya Beberapa ide Jadi disini yang perlu teman-teman Tahu itu Ada yang versi gratis Ada yang berbayar Kebetulan saya pakai versi gratis Jadi ini adalah Versi gratis dari Apa namanya Dari platform ini Kalau mau tahu Disini ada pricing Disini ada pricing Bisa teman-teman klik Nanti Ada per bulan Ada per tahun Ini kalau basicnya Dia 0 dolar Jadi seperti ini Memang ada keterbatasan Tapi Sesuai kebutuhan teman-teman aja Kalau perlu berbayar Silahkan Kalau enggak Enggak perlu Jadi pengalaman saya cukup Pakai yang basic aja Kita bisa Nah jadi kita Pertama di SciSpace ini Ini nama platformnya SciSpace Dari Science dan Space Nah ini disini ada banyak fitur Pertama ada Chat with PDF Kemudian Literature Review AI Writer Find Concept Parapraser Citation Generator Extract Data Dan seterusnya Bahkan ada Format PDF To Video Jadi kita mengubah Apa namanya PDF itu Kemudian dia jadi Video seperti ini Contohnya Jadi kita bisa menjelaskan File PDF kita Dengan Video kita Jadi Untuk video pendek Ini sangat-sangat Baik ya Bagaimana menjelaskan Hasil penelitian Misalkan Atau untuk Presentasi skripsi Atau ujian apa Ini bagus Nah kemudian Kalau kita mulai disini Sebenarnya fitur Fitur Apa namanya Fitur dari Fitur dari Si Apa SciSpace ini Sebenarnya dari Pertanyaan ya Dia mulai Dengan Memberikan Semacam pertanyaan Nah kalau Di platform lain kan Kita masukkan artikel ya Nah kalau di SciSpace ini Dia mulai dengan Pertanyaan Dari Search or Ask a Question Jadi dia mulai dengan Pertanyaan Kira-kira Apa nih yang bisa Ditanyakan Biasanya kan Rumusan masalah Atau Atau Pertanyaan penelitian Yang mau kita cari Jadi ini fitur utama Dari si SciSpace ini Kemudian Kemudian popular Popular toolsnya Juga ada Chat with PDF Ada AI writer Jadi menu-menu Yang di bawah ini Sama dengan Menu-menu Yang ada di samping Ini ya Jadi sekian Fitur yang ada Di platform ini Cuma memang Karena ini Free gitu Jadi dia Terbatas gitu ya Kalau Yang berbayar Mungkin Baru Unlimited ya Untuk jumlah kata Oke kita coba dulu Yang satu ya Yang Search or ask a question Jadi ini contohnya ya Jadi ini beberapa Contoh pertanyaan Yang bisa kita Masukkan di Di SciSpace ini Coba kita Pilih yang pertama ya Sebelum kita masuk Ke akuntansi gitu ya How does climate change Impact Biodiversity Gitu ya Kalau kita klik ini Nah maka Maka size space itu Akan mencarikan kita Artikel yang Yang apa namanya Yang relevan gitu ya Nah disini bisa kita Pilih papers ya Kita bisa pilih papers Konsep Atau Dari library kita Umumnya kan kita Pilih papers yang Dari luar ya Yang artikel-artikel Yang ada di internet Kita pilih ini Nah kemudian kita bisa Nah karena ini High quality Kita pilih yang standar ya Karena high quality Ini yang Versi berbayar nih Nah gitu Jadi kita pilih yang Standar Kemudian disini ada Fitur bahasa Kita bisa pilih Bahasa apa Jadi kita bisa pilih Kebetulan ada juga Indonesia gitu ya Tapi karena ini Mungkin kita perlu Artikel bahasa Inggris Kita pilih Inggris aja Jadi teman-teman bisa coba Yang artikel yang Bahasa Pilih yang bahasa Indonesia Nah jadi disini Kita dari pertanyaan itu Climate change tadi ya Kita diberikan Jawaban Kita diberikan jawaban Ini jawabannya gitu ya Kan pertanyaannya Bagaimana climate change Berdampak pada Biodiversity ya Ini jawabannya nih Ini jawabannya Kemudian ini adalah Paper-paper yang Dirujuk oleh Platform Site Space ini Nah kemudian Di bawahnya Baru kita diberikan Paper yang Apa namanya Relevan dengan Pertanyaan Penelitian yang kita ajukan Nah jadi Enaknya Site Space itu Kita mengajukan Pertanyaan Kemudian Platform ini Memberikan Artikel-artikel yang Relevan dengan Pertanyaan yang kita ajukan Jadi Jadi berbeda Dengan platform lain Yang dia Apa namanya Menampilkan Artikel gitu ya Kalau disini dia Kita mengajukan Pertanyaan setelah itu Baru disampaikan Artikel-artikel mana Yang Menjadi rujukan Jadi contohnya Seperti ini Nah kita akan Memberikan pertanyaan Rumusan masalah kita Terus ini dari Hasil-hasil Artikelnya Jawabannya Terus di bawahnya Kita diberikan Beberapa artikel Yang relevan Dengan pertanyaan kita Kita bisa Load more papers lagi Kita klik aja disini Maka kita diberikan Banyak lagi artikel Untuk pertanyaan kita Ini kita dapat Sampai 20 artikel Nah di 20 artikel ini Kita bisa Filter Kita pilih Filternya disini Sebelum itu Kita bisa Add column juga Add columnnya itu Kita bisa Tambahkan Kalau disini Umumnya kan Kolomnya itu kan Ada ini ya Sebentar Saya tampilkan Nah Ini judul paper ya Di kolom pertama Judul papernya Kemudian insightnya Kemudian metode Yang dia pakai Gitu ya Kemudian di Berikutnya ada Limitasinya Kemudian berikutnya ada Kontribusinya Kemudian berikutnya ada Practical implicationnya Biasanya teman-teman kan Ada tugas Untuk Berangkum gitu ya Membuat Review artikel Nah ini Pakai ini aja Sudah langsung kelihatan ya Nah kemudian disini Di filter ini Kita bisa add lagi Kita mau Sebentar Kita Di kolom ini Kita bisa Add lagi ya Kita mau apa nih Reset gap gitu ya Nah saya mau tambahkan Reset gap Klik aja Reset gap ini Oh iya Upgrade ya Jadi karena Ini versi standar Kita cuma dapat Lima kolom ya Jadi teman-teman Kalau mau Nambah kolom lagi ya Harus Berbayar gitu Tapi sehingga saya ini Bisa dihapus ya Nah misalkan Saya gak perlu limitasi nih Atau implikasinya Saya gak perlu Kita dihapus aja nih Implikasinya Nah kita ganti dengan Reset gap Gitu ya Misalkan kita Klik reset gap Oh tetap gak bisa ya Berarti Memang harus Berbayar ya Jadi mohon maaf ya Saya gak bisa menampilkan Jadi memang harus berbayar Ini untuk Untuk Apa namanya Untuk Untuk platform ini Gitu ya Nah jadi Seperti itu teman-teman ya Jadi kelihatan Insidenya Metodenya Limitasinya Dan kontribusinya Kemudian kita bisa Filter lagi nih Disini Tipe publikasinya Apakah jurnal Kita pilih yang jurnal Apply Gitu ya Jadi seperti itu Jadi sama seperti Kita milih Publikasi di Platform-platform lain ya Cuma enaknya itu kan Dari pertanyaan itu Kita diberikan Artikel ya Artikel mana Yang mau kita pakai Sebagai Rujukan terkait Penelitian kita Ini juga bisa Disort Sortnya bisa Dari urutan penulis A sampai Z Atau dari Relevansi Atau yang terbaru Juga bisa Kita pilih yang terbaru aja Sortnya Kita bisa pilih Yang Yang terbaru ya Nah jadi disini Artikel yang terbaru Ini 29 Juli 2024 Gitu ya Jadi ini sudah Disorot berdasarkan Artikel yang Terbaru Gitu Kemudian setelah itu Kita bisa Export ya Nah bisa dalam CSV Excel Kalau tugas-tugas Literature review kan Bisa di export Dalam bentuk Excel ya Kemudian Bibtex XML RIS Dan seterusnya Jadi kalau pakai Mendeley kan Biasanya pakai RIS sama Bibtex Gitu ya Gitu Jadi ini umumnya Yang versi Gratis ya Karena versi gratis Maka kita gak bisa Add column Lebih banyak Kalau versi berbayar Tentu yang Conclusion Result Result gap Itu bisa Sampai Sample dari Populasinya Sampai Problem statementnya Itu kelihatan Jadi teman-teman Yang ada tugas Literature review Bisa langsung klik Yang Excel Ini nanti Diexport Dalam bentuk Excel Sebenarnya Nah jadi Size space ini Fitur pertamanya Adalah kita berikan Pertanyaan Nanti dia mencarikan Paper-paper Yang relevan Dengan Pertanyaan ini Kalau kita Mau lebih Tahu lebih lanjut Kita tinggal Klik aja ya Artikel ini Kita klik aja Artikel ini Nah karena Di sini Apa namanya Tidak PDF-nya Tidak ada Atau mungkin Bukan open access Nah jadi Di sini kita Diminta untuk Request PDF Tapi kan Ada beberapa Artikel di sini Yang Ada PDF-nya Seperti ini Misalkan Kalau kita klik Ini Maka kita Sudah bisa Langsung Melihat PDF dari Artikelnya ya Kalau kita klik Di sini Kita bisa Langsung unduh PDF dari Artikelnya Jadi selama Dia Open access Maka akan Terlihat PDF-nya Di sini warna Merah ya Atau ada Tulisan open access Di atas ini Nah ini kan Tulisannya open access Tapi kalau dia Tidak ada Maka Seperti ini ya Kita request PDF Jadi yang ini Tentu ini adalah Artikel yang Open access Jadi kita bisa Lihat Artikelnya Seperti itu Dan unduh Artikelnya juga Nah jadi Kemudian Setelah kita Dapat Ini Apa namanya Jurnal Yang kita Tujuh Seperti ini Juga ada PDF-nya Di sini Terlihat Kemudian Kita bisa Chat ya Nah ini ada Chat-nya ya Sebenarnya ini kan Pakai AI juga Misalkan Seperti ini Chat-nya Apa data yang Dipakai Abstract-nya Apa Hasilnya Apa dari Artikel ini Misalkan kita Klik aja Ini ya Result Result Of the paper Apa Maka Apa namanya AI Atau Fitur chat Dari Dari Size space Ini akan memberikan Ini loh hasil Dari penelitian kita Maaf ya Bukan penelitian kita Tapi penelitian dari Artikel ini Maksudnya Jadi Memang kalau versi Standar dia Fitur Pertanyaannya Lebih sedikit Ya Gitu Kemudian Kita bisa Klik lagi Di sini Generalnya Biasanya Explain Abstract-nya Apa Result-nya Apa Kita bisa Buat juga Pertanyaan Sendiri ya Kita bisa Klik Ketik Di sini Apa Pertanyaan Kalau Apa Kontribusi dari Paper ini Misalkan Atau Limitasi dari Paper ini Kita klik aja Di sini Maka kita Diberikan Penjelasan Mengenai Limitasi dari Artikelnya Seperti itu Jadi yang Buat yang Teman-teman Belum sempat baca Artikel ini Seperti apa Nah jadi Sudah diberikan Limitasi dari Artikel ini Jadi ini sangat Platform ini Sangat enak ya Jika teman-teman Ingin melakukan Literature Review Atau Melihat Artikel ini Hasilnya apa Limitasinya apa Dan seterusnya Nah kemudian Ada juga kan Ada chat with paper Conclusion Kita klik aja Di sini Jadi Nyambung dengan chat Yang ada di Samping ini Jadi sudah Diberikan langsung Conclusion dari Paper ini Jadi ini paper yang Open access Teman-teman Jadi Kelihatan Lengkap Nah kemudian Kalau kita klik Summary Di sini Jadi Jadi dia Buatkan ringkasan Dari Artikel ini Abstractnya Seperti apa Kemudian Introductionnya Literature Reviewnya Dan seterusnya Jadi kita bisa Gampang membaca Penelitian ini Hasilnya Seperti apa Sih Gitu ya Nah jadi Ini fitur Yang ada di Papers ya Yang ada di Size piece Jadi sebenarnya Untuk meringkas Atau untuk Mendapatkan informasi Secara cepat Paper ini Bicara apa sih Conclusionnya Apa Metode yang dia pakai Apa Dan seterusnya Nah kita coba Misalkan kalau Artikelnya tidak Open access ya Teman-teman ya Misalkan kita coba Artikelnya yang Ini misalkan ya Apakah bisa Kalau tadi kan Open access ya Jadi PDFnya itu Bisa kita Temukan gitu ya Kalau tidak Apakah Bisa masih Pertanyaannya sama Gitu ya Nah kalau Di sini Karena dia Tidak open access Request PDF Maka PDF dari Artikelnya Tidak muncul ya Ini yang Yang muncul adalah Referensi yang Dipergunakan pada Artikel ini Tapi enaknya juga Dari referensinya ini Kita bisa dapat Artikel yang lain ya Kita dapat PDFnya Ini artikel yang Open access Access Dan seterusnya Nah sebenarnya Di sini juga bisa Di chat ya Di sini misalkan Result Kita klik aja Di sini Kita bisa dapat Juga fitur yang Yang lengkap ya Di fitur chat Nah kita bisa dapat Apa sih hasil Dari paper ini Sama seperti paper Yang open access Jadi fitur chatnya Lebih Kurang lebih sama Juga berfungsinya Kemudian ini Conclusion Resultnya Kemudian Future works Kita bisa Klik lagi Kita bisa Klik lagi Future works Jadi kita bisa Diberikan Apa sih Saran Untuk penelitian Di masa depan ya Dari paper ini Jadi memang Ini future works Jadi cukup Banyak juga Future works Yang disarankan Dari paper ini Meskipun kita Maksudnya gak dapat PDF nya Tapi kita bisa Dapat Apa Penelitian Sedepan yang disarankan Kemudian hasil Penelitian ini Apa Ini kan cukup Cukup lumayan ya Dapat hasil penelitian Dari artikel yang Tidak Kita bisa dapatkan PDF nya Seperti itu Jadi silahkan Bisa teman-teman Nanti Explore lagi Terkait dengan Fitur Di Size space ini Yang Pencarian Papernya ya Nah jadi Dengan demikian Di fitur size space ini Enaknya adalah Kita mengajukan Pertanyaan Bisa rumusan masalah Kemudian Kita diberikan Jawabannya Dan Rujukan Papernya Seperti apa Jadi kalau teman-teman Mau nambah kolom Tentu Harus Pricingnya Harus Langganan Harus subscription Karena ini saya pakai Yang standar Jadi kita Belum bisa nambah Kolom lebih banyak Jadi kita bisa sampai Contribution aja Oke mungkin kita coba Yang akuntansi dulu ya Kalau bahasa Indonesia Bisa enggak Mungkin kita coba ya Karena saya di Akuntansi keberlanjutan Kita coba Bahasa Indonesia dulu ya Apa itu Akuntansi Keberlanjutan Nah coba kita Masukkan Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Indonesia Kita klik dulu Apakah kita dapat Jawabannya ya Dan Paper yang relevan Ya dia Apa itu Akuntansi keberlanjutan Dia Terjemahkan dalam Bahasa Inggris ya Tapi kita bisa Misalkan Ubah ini Ke bahasa Indonesia Mungkin ya Kita ubah ke bahasa Indonesia Coba Kita ubah ke bahasa Indonesia Jadi kita bisa ubah Dia dalam bahasa Indonesia ya Meskipun memang Beberapa artikelnya Bukan dari Indonesia ya Tapi Hasil Maksudnya Jawabannya Dan juga hasil Dari review artikelnya Itu Dalam bahasa Indonesia Jadi Jadi seperti ini Hasilnya Sudah dibuatkan poinnya ya Metodenya Apa yang dipergunakan Dan seterusnya Nah Kalau kita mau Tahu lebih lanjut Nah kita klik aja Yang artikel Yang mau kita lihat ya Memang sebagian besar Artikel disini Itu yang Request PDF ya Jadi bukan Open access gitu Nah ini ada yang open access ya Kita coba buka dulu Nah ini open access Nah jadi Apakah Pertanyaan yang kita ajukan Di chat itu juga Dalam bahasa Indonesia Kita coba ya Result of the paper Kita klik Result of the papernya Jadi karena ini adalah Oke jadi sudah dalam bahasa Indonesia ya Jawaban dari chatnya ya Jadi Jadi apa hasil dari makalahnya Seperti ini Jadi ini artikelnya Kemudian Kita bisa klik summary Summary nya Kita bisa lihat langsung Hasil dari Hasil dari Summary dari artikel ini ya Mungkin karena bahasa Indonesia Perlu loading lebih lama ya Ini abstraknya masih dalam Penjelasannya masih dalam bahasa Inggris Ternyata ya Oke Nah kemudian tadi Saya terlupa ada satu fitur Yang menarik juga Kita klik aja ini ya Nah jadi Misalkan disini kan ada tulisan tadi Kita klik Kita bisa explain text Bisa summarize Bisa get related papers Dan seterusnya Misalkan kita tertarik sama Paragraf yang disini Nah kita bisa explain text Nanti di Misalkan ada beberapa paragraf Yang gak kita pahami gitu ya Nanti kita bisa klik itu Kemudian nanti chatnya Itu akan menjelaskan Apa yang dimaksud dengan Paragraf yang kita Klik ini gitu ya Kemudian disini ada juga Yang Misalkan ini explain text gitu Disini kan akuntasi lingkungan Sangat penting Mungkin perlu Penjelasan tambahan Nanti Fitur chatnya yang akan Akan Apa namanya Akan Menjelaskan lebih banyak Apa maksud dari paragraf yang Yang kita pilih Yang kita tunjuk ini Begitu Jadi ini fitur pertama dari Size piece ya Teman-teman ya Jadi baik Artikelnya bahasa Indonesia Bahasa Inggris itu bisa Bisa sama dipergunakan Memang kalau kita masukkan yang Pertanyaan bahasa Indonesia Memang rujukannya masih Kebanyakan bahasa Bahasa Inggris ya artikelnya Kita kan tadi masukkan Bahasa Indonesia Untuk pertanyaan Tapi untuk rumusan dari Metodenya memang bahasa Indonesia Tapi rujukan artikel yang diberikan Dari size piece ini adalah Masih bahasa Inggris ya Rujukan utamanya Artikel-artikel dari Berbahasa Inggris Jadi ini fitur pertama Dari size piece Mungkin Ada pertanyaan Sebelum lanjut Ke fitur berikutnya Jadi ini fitur yang paling Maksudnya fitur utama lah ya Yang di Yang ditawarkan oleh Size piece ya Ini Pak Eko sudah join ya Selamat malam Pak Eko Selamat malam Pak Putu Terima kasih atas undangannya Sama-sama Pak Eko Kehormatan bagi kami Dan salam kenal buat Adik-adik mahasiswa disini ya Sama-sama Pak Eko Boleh saya bertanya nih Pak Putu Silahkan Pak Eko Tapi ini saya pakai yang Versi standar Jadi yang Tidak berbayar ya Pak Jadi yang Saya pakai yang basic Mungkin kalau Pak Eko ada Berlangganan Nanti mungkin seperti tadi itu Kolomnya bisa ditambah Seperti itu ya Pak ya Jadi ini masih Yang versi standar Yang saya pakai ini Pak Eko Ya saya juga Berlangganan melalui Tokopedia ya Harganya kurang 100 ribu Untuk 6 bulan Tapi saya kurang tahu Kalau belinya pakai dolar Seperti Bapak tadi Pertunjukan Pertunjukan itu Apa jauh lebih Komprehensif ya Saya pakai yang Ya saya belinya melalui Tokopedia Jadi Atau Shopee ya Apakah Sama atau tidak Saya kurang paham ya Pak Kalau beli lewat Platform Ecommerce ya Pak Karena setahu saya Pricingnya seperti ini Pak Dan biasanya Kalau saya berlangganan itu Kan bayarnya pakai Debit online ya Pak ya Nah saya jadi kurang paham Pak Kalau Lewat Ecommerce itu Seperti apa Pak Itu Jadi Jadi biasanya Mungkin kalau fiturnya lengkap Berarti Mungkin memang Benar Pak Berlangganannya Seperti itu Pak Kembali Pak Kepertanyaan saya ini Pak Ya silahkan Tadi Kan Pak Putu Menulis tentang Akuntansi Berkelanjutan Gitu ya Pak Tapi yang Kalau yang saya tulis disini Misalnya Topik sebuah Pelitian Bisa nggak begitu Pak Jadi lengkap topik Pak Atau judul pelitian Atau kan cukup Begitu aja Akuntansi Begitu nanti muncul Gimana Pak ini sebaiknya Oh oke Emang dari Beberapa Kanal Youtube Ya Pak ya Yang saya baca Terkait dengan Size Space ini Kan dia punya Platform resmi ya Pak ya Ada kanal Youtube Ada Twitter Resminya gitu ya Pak Memang beberapa Rujukan itu Atau contoh yang diberikan itu Memang kita Berikan pertanyaan ya Pak ya Jadi bukan Semacam Topik penelitian Misalkan kalau Topik penelitian kan Tidak ada kata tanya ya Pak ya Seperti contoh disini kan Dia memberikan Contoh-contoh Pertanyaan penelitian ya Pak ya Atau semacam Rumusan masalah Atau apa yang ingin kita Kita teliti Begitu ya Pak ya Jadi memang Ketika saya pakai Platform ini Saya lebih banyak Memasukkan pertanyaan Pak disini Jadi semacam Apa itu Kemudian bagaimana Dan seterusnya Jadi ada Ada kata tanya yang Saya masukkan Tapi kalau Pak Eko mau coba Silahkan bisa Pak Apa kira-kira yang Mau dituliskan disini Pak Ya Misalnya Yang berbahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Pak Silahkan Pak Eko Atau tulis di chat aja Pak Nanti saya copy Oh begitu Saya copy Pak Karena umumnya memang Contoh yang diberikan ya Pak Eko Memang dia Memberikan pertanyaan ya Pak Jadi dia menyarankan Untuk Apa namanya Menuliskan Pertanyaan Kan disini Search or Ask a question Jadi pertanyaan Yang kita ajukan Kalau di platform lain kan Dia menuliskan Kata kunci ya Pak ya Kata kunci Atau Atau Judul paper Yang kita masukkan Tapi memang di Size piece ini Dia memasukkan Pertanyaan Begitu Pak Jadi memang Jika ada Pak Eko Ada pertanyaan Gitu ada Atau topik Silahkan dituliskan Di chat Pak Nanti Di chat zoom ya Pak Nanti saya copy Kita masukkan disini Jadi memang Fitur dari size piece ini Yang pertama itu Yang muncul adalah Seperti ini Pak Eko ya Jadi Pencarian literatur Dengan pertanyaan Gitu berbasis pertanyaan Kalau platform lain kan Dia berbasis Artikel ya Pak ya Atau berbasis topik Atau berbasis kata kunci Nah size piece ini Memang yang ditawarkannya adalah Berbasis Pertanyaan Begitu Pak Jadi dia Menuliskan pertanyaan Nanti dicari Setelah itu baru Dia muncul Fitur-fitur yang lain Pak Seperti chat with PDF Literatur review Kemudian AI writer Kemudian find concept Nah mungkin kalau Kalau Pak Eko Mau mencari konsep Mungkin Saya sarankan pakai Find concept ini ya Pak ya Find concept Ya fitur find concept ini Yang Yang Kata kunci ya Pak ya Seperti Seperti ini Pak Misalkan Renewable energy Kita klik aja Maka dia akan memberikan Beberapa konsep yang relevan Dalam Dalam Topik ini Begitu Pak Jadi kalau Di Apa namanya Di Sini kan ada Apa namanya Tahapannya Pak ya Dia menemukan paper Kemudian dia Mencarikan paper Kemudian Konsep Kemudian baru dia Me-extract konsep Yang baru gitu Pak Jadi biasa Saya pakai yang Apa namanya Yang ini untuk Mencari ide-ide baru Terkait Konsep Sesuatu konsep Gitu Pak ya Nah jadi Jadi kan Jadi ini Apa tadi kan kita Buatkan Konsep ya Pak ya Nah jadi dia Buatkan konsep baru nih Ada Nah ini mungkin Saya gak paham bidang ini Pak Tapi dia ada konsep Pengurangan biaya tenaga angin Jadi dia berikan konsep Konsep yang baru Dari 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 artikel yang ada Begitu Pak Nah ini juga bisa kita lihat Sebagai topik-topik baru Mungkin di ranah ini Begitu Pak ya Jadi Jadi seperti itu Pak Jadi yang fitur yang tadi itu adalah Pertanyaan yang kita masukkan Kemudian berikutnya ini adalah Yang konsep Atau topik-topik Yang mungkin kita bisa Teliti begitu Pak Atau konsep baru Atau apa Jadi dia Buatkan seperti ini Enak sekali Pak ya Iya Pak Memang kalau fitur standar aja Udah lengkap ya Pak Apalagi yang fitur Layarnya gitu Jadi memang Size-based-nya Memang fitur awalnya itu Yang pertanyaan ini Pak Yang apa namanya Yang mengajukan pertanyaan ini Setelah itu baru dia muncul Fitur-fitur yang Yang lain Pak Nah Seperti itu Pak Eko Nge Jadi kalau yang literatur review ini kan Apa namanya Yang Sudah sama ya Pak ya Seperti Seperti Apa namanya Seperti fitur-fitur yang di platform lain Kalau kita Klik ini Kita akan diberikan juga Apa namanya Artikel-artikel yang relevan Ini sama sih Seperti fitur yang Masukkan kata kunci Apa pertanyaan tadi ya Pak ya Kan sama ini Dengan platform lain Tapi memang Yang kita masukkan bukan Judul artikel atau topik Tapi pertanyaan penelitian Seperti itu Pak Yang literatur review-nya Itu Pak literatur review Kalau yang Saya coba berlangganan Juga Sepuluh Pak Ini Bapak Sepuluh itu Tadi Sepuluh ya Pak ya Coba ya Pak ya Literatur review More-more itu More Kalau saya coba itu Bisa lebih Pak Cuma yang Kalau standar dia Kolomnya ini Terbatas Bentar ini Papernya sepuluh Sepuluh itu Sepuluh Tapi bisa diklik Diklik lagi Pak Kalau dengan papers Ya bisa Pak Jadi sebenarnya Kalau begitu ya Enggak usah berlangganan Sama ini Cuma memang yang Apa namanya Yang Berlangganan itu Bisa kolomnya bertambah ya Pak Kolom ke kanan Di kolom-kolom ke kanan ini Pak Kayaknya juga sampai Contribution Ya ini Pak Cuma kalau dia Standar Kita gak bisa Kita gak bisa Tambah kolom lagi Pak Misalkan seperti ini Ya ya Nah jadi Sudah Cuma sampai 5 Pak Jadi Add more untuk Tapi memang Kalau Untuk Ininya Pak Apa Papernya Kita bisa dapat banyak Pak Kita bisa dapat banyak Kita bisa Load more papers lagi Jadi Jadi memang Tidak dibatasi Dari sisi Dari sisi Papernya ya Pak ya Karena mungkin dia mendukung Open access juga ya Pak ya Open science juga Jadi mendukung agar Apa namanya Peneliti di negara-negara Berkembang itu Juga dapat banyak Akses paper gitu Pak ya Cuma memang Yang dibatasi adalah Kolomnya Pak Dan saya juga pakai ini Nanti kan bisa Di ekspor ya Pak ya Dalam Bentuk CSV gitu Nanti saya masukkan Kemendeli Atau Zotero Jadi Jadi sama seperti Platform lain Kita bisa masukkan Kemendeli juga Begitu Pak Kalau Pak Merekomendasi Kemana Zotero-nya Atau Saya sering Mendeli Pak Saya pakai Mendeli Pak Karena sudah dari awal Pak pakai Mendeli Kalau Diskusi Orang-orang yang Berada di Zotero Ya mengatakan Dia lebih unggul Katanya Tapi kan fungsinya Sebenarnya Sama ya Pak Fungsinya kan Sama Sebenarnya Jadi begitu Pak Eko Jadi memang Kalau pengalaman saya Ini dapat Banyak artikel Pak Sampai Ini kan sampai 40 ya Pak Kita bisa dapat Load more papers Lagi Kalau sampai 50 artikel Kan sudah cukup Cukup banyak Cuman ini bisa Tahu Jurnal Top gak Pak U1 Misalnya Oh bisa Pak Di filter Pak Kita bisa filter Ini Pak Kita bisa filter Di sini ya Pak Di sini ada Top tier papers Kita mau Apakah ada PDF Apakah dia bersifat Open access Atau apakah dia Top tier Kalau dia mau Kita mau dari Jurnal-jurnal yang Apa namanya Bergensi kan Kita pilih yang Top tier Kita centang aja Top tier Maka diberikan Rujukan Paper-paper Dari artikel Yang memang Top tier Nanti ya Tentu ini adalah Artikel-artikel Yang top tier Di bidangnya Kalau saya kan Kurang paham Di bidang ini Jadi kita gak bisa Lihat Apakah memang Benar top tier Tapi kalau Di akuntansi Misalnya kan Saya tahu Beberapa artikel Jurnal yang memang Top tier Kemudian kalau Pak Eko Kalau more filters ini Bisa berdasarkan Tahunnya Pak Apakah Tiga tahun terakhir Misalkan kita coba Yang lima tahun terakhir Kalau publication Tipenya kan Kita pilih yang Jurnal Kalau keywordnya Kan gak usah Kalau jurnalnya kan Kalau jurnalnya kan Biasanya Yang terkenal kan Nature Misalkan kita pilih Nature Berarti nanti Dari jurnal Nature aja Diambil Kalau conference Dari mana Biasanya kan Saya ambil yang Tahun aja Pak Kita pilih yang Lima tahun Kemudian kita klik Apply Maka yang Artikel yang dimasukkan Adalah artikel yang Di lima tahun terakhir Begitu Pak Jadi ini lima tahun terakhir Jadi Kalau kita mau nulis Perlu lima tahun terakhir Kan sudah langsung Dibuatkan oleh Size Piece ini Begitu Pak Dengan Mendeley Sama juga ya Hampir sama Sama Pak Nanti kan Kita export ini Pak Kita export Nanti RIS-nya ini Kita download Nanti kita masukkan Ke Mendeley Maka semua artikel Yang ada di Daftar ini Masuk ke Mendeley Kita Begitu Pak Eko Jadi kita Enggak perlu buka Satu-satu lagi Kalau Ini misalnya Ada adik mahasiswa Ini ingin tahu Atau ingin Membuat Suatu riset ya Kemudian Bertanya Pada Pada ini Skin Space Misalnya Penelitian Yang Isu yang update Itu misalnya Itu dia Yang update Tentu ini aja Pak Dimasukkan di Pertanyaan ini Ya Pak Oh Itu Bagaimana ini Pak Tadi Kalau Kalau saya diakutansi Kan misalkan Terkait Emisi karbon Ya Pak Jadi Apa namanya Sekarang kan Isunya Jadi yang kita Masukkan disini Memang Pertanyaan yang terkait Dengan isu Terkini Gitu ya Pak Nah Misalkan Misalnya Kalau di akuntansi Apa ya Misalkan Saya pakai Bahasa Indonesia Aja Pak Ya Bagaimana Jadi kalau kita Mau dapat yang update Itu yang kita Masukkan itu adalah Yang Pertanyaan yang relevan Untuk kondisi terkini Apa ya Jadi kita gak bisa Filter Disini itu Isu yang terupdate Itu gak bisa Pak Eko Jadi kita masukkan Pertanyaan yang Sangat spesifik Yang terupdate Sehingga kita berharap Dapat artikel-artikel Yang update juga Begitu ya Pak Jadi misalkan Saya tulis disini Bagaimana Praktek Emisi karbon Praktek Pengungkapan Emisi karbon Di Organisasi Sektor Publik Jadi yang kita Masukkan ini adalah Pertanyaan yang Relevan Nah ini sudah ada Pak Jadi sudah Diterjemahkan Oleh SizePace Jadi ini pertanyaan Yang menurut saya Update Kita klik aja ini Pak Nah nanti kita akan Dapatkan artikel-artikel Yang Relevan Untuk pertanyaan Terupdate kita Begitu Pak Jadi yang kita Masukkan bukan Topik penelitian Tapi pertanyaan Penelitian Jadi ini sudah Kalau saya mau Dapat artikel Yang top tier Saya klik aja Yang top tier Maka saya akan Dapat artikel-artikel Terkait pertanyaan saya Yang dari Jurnal top tier Begitu Pak Ini kan beberapa Artikel yang Saya tahu lah Bahwa ini Jurnal yang top tier Public management review Journal of business ethics Ini kan Jurnal-jurnal Yang memang top tier Di bidang akutansi Begitu Pak Mungkin begitu Pak Eko Jadi kalau kita Mau dapat Yang terupdate Tentu yang Pertanyaan Update-nya Yang kita masukkan Karena kan ini Bukan berbatas Pada Topik penelitian Tapi pada Pertanyaan penelitian Yang kita masukkan Mungkin begitu ya Pak Eko Jadi yang kita masukkan Adalah Pertanyaan Pelitian Begitu Pak Kita balik lagi ke home Karena memang Di size piece ini Platformnya Dia harus masukkan Pertanyaan 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 penelitian Nah di fitur yang lainnya Ini kan cukup mudah Menggunakan Jadi kita masukkan Saja pertanyaan Kemudian nanti Kan diberikan Artikel yang relevan Nah ada lagi Beberapa fitur yang Yang apa Yang menarik juga AI writer ini Kita bisa Menggunakan Apa namanya Kita nulis Kemudian nanti AI-nya akan Menambahkan Ini seperti Produk lain Ada Jenny AI Misalkan kita Start writing Misalkan disini Kita Ngetik apa Misalkan ini Saya hapus dulu Nah cuma memang Karena dia Gratis gitu ya Karena fiturnya itu Gratis Kita bisa dapat Cuma 500 AI words ya Kalau mau upgrade Ya Upgrade disini 12 Dollar Per bulan Gitu ya Nah jadi Misalkan kita ketik Sustainability Counting Gitu ya Counting Gitu Is the new Perspektif Gitu ya Misalkan Nanti dia AI-nya akan Menambahkan lagi Kata ya Nah jadi Ya seperti inilah Jadi Nambah kata Itu ya Kemudian Jadi masih Mikir lagi AI-nya Nanti ada Beberapa fitur Yang bisa kita Tambahkan ya Disini Nah jadi Jadi seperti ini Jadi kita ketik Satu kalimat gitu Kemudian nanti akan Akan ada lagi Tambahan-tambahan Kata yang di Yang di Apa namanya Yang dituliskan Oleh Oleh AI-nya Seperti itu Cuma disini kan ada Introduction Ada introduction Kita Introduction Ya udah Kita muncul Introduction-nya Yang diberikan Kita accept Aja Nanti kita Klik disini Nanti akan Muncul lagi Beberapa Kalimat Yang dihasilkan Oleh AI Memang ini Gratis Jadi Sekitar 500 kata ya Nanti kalau udah Selesai Kita bisa export Sebagai dokumen Disini Klik aja Export S-Doc Jadi seperti ini Ada banyak Maksudnya ada banyak Platform yang sejenis Jenny AI Dan penulisan Dengan AI Juga sudah banyak Jadi ini sebenarnya Fitur yang juga Sudah cukup Umum ada di platform Yang berbasis AI Begitu Jadi kita tinggal Nambah Kata Kalau sesuai Silahkan diaksep Kalau enggak Ya dihapus lagi Gitu Kita bisa AI writer Kita bisa Make longer Kita Perpanjang Satu paragraf Replace Lagi nambah Dan seterusnya Ya karena ini Masih gratis Jadi kita cuma Dapat 500 kata Gitu ya Itu fitur yang Ya mungkin Bisa dipakai Untuk menulis sedikit Gitu ya Nah Fine concept Sudah tadi Ekstrak data ini Sama seperti yang tadi Kita chat dengan Apa namanya Kita chat dengan Fitur chat AI nya Kemudian Paraphraser ini Juga Sama Jadi kita Menulis sesuatu Kemudian Di paraphrase Gitu ya Kita masukkan Apa namanya Kita masukkan Paragraf Kemudian nanti Bisa di paraphrase Jadi muncul disini Untuk menghindari Plagiasi yang lebih Lebih Luas Gitu ya Jadi kita bisa Pergunakan ini Kita bisa pilih apakah Akademik Fluent Dan seterusnya Tapi karena Kita di akademik Kita pilih yang Fluent gitu Misalkan kita Coba ini aja Nah nanti kan Ini paragraf yang kita Mau paraphrase Gitu misalkan Kita paraphrase Nah nanti dia akan muncul Di kotak Di samping ini Kita bisa atur juga Panjangnya Panjang paragrafnya ya Ini Kemudian Variasinya Misalkan More ini Jadi bisa kita atur Ini di copy aja Baru kita bisa Masukkan ke Word Pak Butuh Boleh nyelong sebentar Silahkan Pak Iku Apakah Kita pede Dengan Para Pasunya Mesin ini Pak Saya Kan Takutnya Saya Bukan orang Bahasa Inggris Saya Tidak tahu Nanti Dicek Orang Bahasa Itu Memang Di Beberapa Memang Apa namanya Pak Apa yang Saya Pergunakan Itu Platform yang Saya Pergunakan Pak Untuk Para Freeze itu Dipple Dipple Ini kan Memang Berbasisnya Itu adalah Ini Memang Ini yang Saya sering pakai Dipple Ini Dan saya Berlangganan Memang Di platform Ini Jadi memang Disini Itu Dia itu Tidak Memparaphrase Seperti Size Space Ini Menambahkan Ini Kalau Dipple Ini Kita Masukkan Bahasa Inggris Yang Kita Pak Dia Memperbaiki Bahasa Inggris Kita Jadi Sinonim Itu Diganti Aktif Jadi Pasif Dan Seterusnya Dan Ketika Saya C dengan Turnitin Memang Hasilnya Cukup Baik Artinya Dia Tidak Mengambil Sumber Dari Internet Untuk Para Frazenya Jadi Memang Apa yang Kita Tuliskan Disini Nanti Di Para Frazen Misalkan Seperti Ini Jadi Saya Kopi Ini Kalau Ini Hasilnya Panjang Bahkan Kita Tidak Tau Sumbernya Dari Mana Kalau Di Dipple Ini Kita Salin Dulu Kemudian Kita Tempel Di Dipple Ini Ini Masih Bahasa Indonesia Kita Ganti Dengan Yang English Ada American Atau British Kita Pakai yang British British Eh Sudah Jerman Kok Jerman Bentar Kok bisa Jerman Mungkin Yang Amerikan Kok bisa Jerman Apa yang Ada yang Salah Nah Misalkan Ini Pak Saya Tidak Tau Ini Kok bisa Jerman Apakah Tapi Romanian Bisa Amerikan Coba 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 Close Ini Dulu Dih Error Iya Mungkin Pak Saya Tidak Paham Ini Biasanya Mau Langsung Apa Mungkin Di Sedang Main Tenan Siap Bahasa Bapak Mau Parafrase Inggris Juga Ya Tidak Pak Maksud Saya Untuk Parafrase Ini Kalau Di Size Space Ini Kan Dia Menambahkan Sampai Panjang Bisa Pak Sampai Ini Hasilnya Jadi Yang Sependek Ini Oleh Size Space Itu Ditambahkan Sampai Segini Kan Kita Tidak Yakin Apakah Diambil Dari Sumber Mana Gitu Kan Tidak Yakin Nah Kalau Di Dipple Ini Pak Dia Yang Dia Yang Di Parafrase Ini Ini Saja Pak Jadi Dia Tidak Menambahkan Kata-kata Lain Atau Kalimat Lain Gitu Pak Nah Contohnya Nah Ini Saya Tidak Paham Kenapa Yang Mungkin Masih Maintenance Bahasa Dua Ini Pak Nah Jadi Disini Kita Bisa Pilih Misalkan Ini Pak Nanti Kita Pilih Yang Ada Yang Akademik Atau Apa Gitu Nah Jadi Dia Translate Atau Parafrase Hanya Sebatas Ini Saja Pak Jadi Tidak Sampai Panjang Seperti Ini Begitu Jadi Panjang Itu Sama Tapi Bahasanya Yang Diganti Jadi Lebih Akademik Ya Pak Nah Ini Saya Tidak Paham Kenapa Yang British Tidak Mau Ya Pak Ya Di Sini Ada Pilihan Akademik Dan Seterusnya Mungkin Karena Saya Belum Login Atau Apa Tapi Biasanya Kalau Tidak Login Pun Harusnya Bisa Sebentar Pak Bapak Ini Translate Atau Memparaprasa Ini Memparaprasa Pak Jadi Artikel Yang Saya Tulis Dalam Bahasa Inggris Dengan Bahasa Saya Itu Saya Paraphrase Menjadi Bahasa Yang Lebih Baik Lagi Pak Mungkin Ada Kesalahan Grammar Atau Sinonimnya Diganti Dengan Kata Lain Atau Yang Pasif Diganti Dengan Aktif Jadi Paraphrasenya Tidak Menambahkan Kalimat Lagi Kalau Yang Di Size Space Ini Kan Dia Tambahkan Kalimatnya Sampai Panjang Jadi Kita Bisa Atur Variasinya Mau Pendek Atau Panjang Tapi Kalau Di Deepal Ini Memang Seberapa Yang Kita Paraphrase Memang Itu Saja Yang Di Paraphrase Jadi Kita Tidak Bisa Tambahkan Dia Pendek Atau Panjang Untuk Kalimatnya Kalau Di Deepal Kalau Untuk Paraphrase Saya Sering Menggunakan Deepal Tapi Kalau Di Size Space Ini Saya Pernah Cek Memang Ada Beberapa Yang Dicek Di Turnit In Jadi Kita Harus Paraphrase Lagi Kalimatnya Karena Dia Dari Paragraf Yang Pendek Seperti Ini Diubah Jadi Paragraf Yang Sampai Panjang Seperti Ini Kita Sumbernya Tidak Tau Tidak Ada Kutipan Tidak Sumber Apa Jadi Memang Kita Harus Cek Lagi Di Turnit Jadi Disini Beberapa Ada Tulisan Minimal Human Jadi Bisa Dicek Bahwa The Output Text Is 83% AI Generated Jadi Ketahuan Bahwa 83% Dari Isi Tulisan Ini Dibuat oleh AI Begitu Biasanya Di Turnitin Kelihatan Jadi Jadi Kelihatan Disini Moderate AI 6 Kalimat Low AI 4 Kalimat Dan Seterusnya Jadi Memang Saya Kalau Paraphrase Terkadang Tidak Sampai Variasinya Terlalu Banyak Kita Variasinya Sedikit Aja Jadi Kita Ulang Paraphrase Sebenarnya Untuk Menghindari Turnitin Jadi Cuma Sekian Kita Bisa AI Cek Lagi Masih Banyak Beberapa Yang Masih AI Tapi Sekarang Sudah Sedikit Lebih Rasional Tidak Panjang Seperti Tadi Jadi Pakai DeepL Aja Pak Tapi Kalau Ada Ide Menambahkan Kalimat Ini Mungkin Bisa Dipergunakan Sebagai Solusi Tapi Kalimatnya Nanti Diparaphrase Dengan Bahasa Sendiri Begitu Pak Ini Masih Tadi Minimal Human Masih Minimal Human Masih Kelihatan Tapi Kan Tadi 81% Sekarang Sudah 78% AI Generator Yang Baik Berapa Yang Baik Sedikit 20% Jadi Kita Tulis Sendiri Mungkin Kalau Mau Ide Dapat Ide Lebih Banyak Dari Sini Apa Saran Dari AI Kita Tambahkan Variasinya Di Berbanyak Ini Yang Disarankan AI Kemudian Kita Tulis Dengan Bahasa Sendiri Bukan Artinya Ini Langsung Dikopi Semua Di Tulisan Kita Nanti Takutnya Dicek AI Generator Jadi Tinggi Jadi Saya Umumnya Pak Yang Deepal Untuk Para Freeze Kalau Mahasiswa Saya Sarankan Ini Tapi Nanti Hasilnya Di Perbaiki Lagi Atau Jangan Terlalu Panjang Hasil Para Freeze Ini Hasilnya Mengembang Sangat Berkembang Jadi Yang Pendek Nanti Dikembangkan Jadi Kelihatan Yang Mana Hasil AI Jadi Itu Fitur Yang Para Freeze Kemudian Yang Lainnya Pak Bedanya Antara Ini Yang Sebelah Kiri Yang Mana Pak Ini Kalau Di Layar Sebelah Kiri Yang Kecil Ini Dengan Yang Bapak Di Tengah Tengah Ini Sama Pak Chat With PDF Yang Ini Di Tengah Ada Di Kiri Ada Nah Ini Saya Belum Paham Pak Karena User Interface Pengembangnya Mungkin Membuatnya Seperti Ini Kalau Saya Baca Di Twitter Size Space Ini Masih Dalam Tahap Pengembangan Jadi Mungkin Karena User Interface Sederhana Mungkin Nanti Akan Berkembang Lagi Sedang Di Develop Cuma Kalau Menurut Saya Ini Sudah Sangat Lengkap Satu Platform Sudah Ada Pencarian Sudah Ada Penulisan Sudah Ada Konsep Sudah Ada Parafrase Sudah Ada AI Detektor Jadi Ini Sudah Sudah Cukup Cukup Lengkap Menurut Saya Nanti Beberapa Sedang Dikembangkan Ini Saya Tahu Ini Menu Yang Ada Di Samping Ini Sama Dengan Yang Di Tengah Seperti Itu Dan Disini Ada AI Detektor Mungkin Nanti Kalau Pak Eko Ada Tugas Mahasiswanya Bisa Dicek Apakah Dia Menggunakan AI Atau Tidak Cuma Karena Saya Terbatas Ini Cuma 1500 Words Bahkan Kita Bisa Upload PDF Jadi Kita Bisa Upload Kemudian Kita Analise Apakah Dia Menggunakan AI Atau Tidak Sebenarnya Di Beberapa Platform Kan Juga Ada Hal Yang Sama Ya Pak Ya Nah Cuma Memang Sama Si Sebenarnya Apakah Kita Mau Pakai Apa Namanya Ini Untuk Skripsi Atau Biasanya Di kampus Kan Sudah Ada Sistem Untuk AI Detection Misalkan Contohnya Dari Chat GPT Ini Kalau Kita Analise Ini 100% AI Yang Yang Buat Misalkan Kalau AI Sama Human Text Kemudian Scientific Kita Analise Jadi 30% Kalau 30% Berarti Apa Namanya Human Lebih Banyak Daripada AI Jadi Kita Bisa Cek Dari 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 Sini Abstract By AI Kita Cek Nah Ini 100% Punya AI Jadi Mungkin Bisa Nanti Dipakai Untuk Mengecek Tugas Mahasiswa Atau Skripsi Atau Yang Mungkin Kurang Yakin Ini Bener Enggak Buatan Mahasiswanya Bisa Dipakai AI Detektor Kemudian Nanti Ada Chat Chat PDF Ini Menurut Saya Bagus Chat With PDF Ini Chat With PDF Ini Sebenarnya Fiturnya Sebenarnya Fiturnya Sama Chat With PDF Bisa Kita Upload PDF Kemudian Nanti Bisa Kita Lihat Ininya Apa Review Resultnya Rumusan Masalahnya Sama Seperti Fitur Yang Sebelumnya Cuma Ini Dari PDF Yang Kita Punya Di Komputer Itu Aja Pak Eko Coba Saya Masukkan Saya Stop Share Dulu Masukkan Satu PDF Dulu Jadi Saya Masukkan Satu PDF Dulu Pak PDF Saya Masukkan Dulu Saya Cari Paper Yang Dalam PDF Dulu Ini Pesertanya Mahasiswanya Tidak Satu Kelas Hanya Beberapa Hanya Gabungan Ada dari Semester Iya Cuma Memang Mungkin Ada yang Belum punya Waktu luang Mungkin Bukan Kuliah Wajib Bukan Pak Jadi Memang Saya Buat Khusus Untuk Khusus Untuk Memperkenalkan Banyak Aplikasi Dalam Pencarian Ilmiah Memang Sukarela Bers 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 Terbatas Memang Untuk Mahasiswa Di Kampus Saya Tapi Mungkin Nanti Kalau Pak Eko Saya Siap Untuk Membantu Pak Eko Berarti Mahasiswa Di Kelas Tapi Kalau Malam Hari Nggak Apa-apa Nanti Mungkin Di Waktu Luang Hari Libur Bisa Saya Bantu Jadi Memang Ini Kelas Sukarela Yang Saya Buat Di Akhir Pekan Untuk Memperkenalkan Ke Mahasiswa Ini Beberapa Tools Yang Bisa Dipakai Buat Menulis Ilmiah Begitu Pak Eko Jadi Ini Pak Jadi Ini PDF Yang Saya Masukkan Jadi Kita Masukkan Lewat Ini PDF Ini PDF Yang Ada Di Komputer Saya Kemudian Kalau Kita Klik Summary Maka Kita Akan Mendapatkan Rengkuman Dari Artikel Yang Kita Masukkan Jadi Sama Seperti Fitur Yang Pertama Hanya Bedanya Kalau Fitur Pertama Sumbernya Dari Internet Kalau Ini Kita Dapat Dari Artikel Yang Kita Punya Sendiri Kemudian Nanti Kita Bisa Sambil Nunggu Ini Sudah Muncul Introduction Ini Basisnya Dari Artikel Yang Saya Masukkan Ini Jadi Kalau Untuk Mahasiswa Ini Sangat Berguna Jadi Dia Punya Artikel Satu Kemudian Nanti Summary Jadi Nggak Baca Banyak 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 Gitu Jadi Cukup Ini Aja Sudah Bisa Langsung Tahu Kemudian Dari Chat Ini Kita Bisa Lihat Jadi Bisa Result Apa Konflusinya Apa Atau Metodenya Apa Kita Klik Ini Nanti Oleh Sistem Dari Size Space Akan Dicarikan Metodenya Apa Sebenarnya Bisa Baca Dari Sini Tapi Kita Malas Juga Jadi Ini Sudah Dicarikan Inilah Metodenya Jadi Sangat Membantu Mahasiswa Untuk 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 Tugas-tugas Kuliah Apalagi Ini Standar Versi Standar Sudah Sudah Lengkap Apalagi Versi Yang Berbayar Kan Pasti Lebih Lengkap Begitu Kita Bisa Lihat Lagi Apa Limitasinya Jadi Kita Bisa Tahu Dari Summary Pun Kita Bisa Lihatkan Bahwa Ini Sudah Lengkap Jadi Introduction Ini Teoretical Framework Ini Hipotesis Development Ini Dan Seterusnya Jadi Seperti Itu Pak Eko Jadi Memang Dimanjakan Pak Tadi Pak Ingin Tahu Keterbatasan Penelitian Ini Apa Tadi Pak Klik Yang Ini Pak Chat Yang Ini Limitation Of This Paper Oh Yes Limitation Of This Iya Limitation Of This Paper Nanti Kan Diberikan Keterbatasan Study Tapi Memang Limitasi Dituliskan Di PDF Tapi Mungkin Mahasiswa Susah Mencari Yang mana Ini Limitasinya Jadi Kita Pak Ini Langsung Ketahuan Ini Langsung Otomatis Berbahasa Indonesia Pak Iya Pak Jadi Karena Bahasanya Saya atur Di sini Bahasa Indonesia Pak Oh Iya Di sini Sudah 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 Banyaklah Bahasa Yang Diterima Jadi Bahasa Indonesia Juga Masuk Di sini Pak Tapi Bahasa Indonesia Juga Menurut saya Sudah Bahasa Kita Sudah Bagus Dan Baku Iya Tidak Berbaan Kadang-kadang Ada terjemahan Yang Bahasa Indonesia Iya Ini memang Sudah Bahasanya Sudah Bagus Sudah Lumayan Sudah Sudah Lengkap Untuk Versi Standar Untuk Versi Nomber Bayarnya Saya Cukup Puas Menggunakan Platform Inilah Untuk Review Artikel Dan Seterusnya Begitu Iya Pak Ini Paling Tidak Saya Bisa Begini Pak Jadi Ada Inspirasi Misalnya Jurnal-jurnal Yang Di Publish Di MRL Insight Ini Metodologinya Modenya Seperti Ini Oh Iya Bisa Pak Literatur Review Kan Ini 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 Kalau Di Abstrak Ini Seperti Apa Kalau Di Kanan Di Sebelah Kanan Ini Abstrak Yang Di PDF Ini Kemudian Dimunculkan Di Bahasa Indonesianya Kayak Apa Coba Pak Oh Ini Bisa Pak Diklik Ini Abstrak Of This Paper Ini Pak Ya Abstrak Of Paper Kita Klik Ini Pak Putu Ini Direkam Nanti Saya Upload Di Youtube Pak Nanti Untuk Teman-teman Mahasiswa Yang Belum Hadir Nanti Di Di Youtube Jadi Ini Abstrak Jadi Yang Yang Ini Diterjemahkan Ya Pak Jadi Sudah Ya Dirangkum Tapi Menurut saya Sudah pas Untuk Menjelaskan Abstrak Ini Ini Hampir Sama Dengan Bahasa Inggris Yang Sebelah Kiri Jadi Diterjemahkan Karena Memang Abstrak Isinya Ini Jadi Tidak Bisa Dijelaskan Lagi Abstrak Mungkin Kalau Keterbatasan Sari 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 Yang Mau Tau Maksudnya Tidak Baca Satu-satu Kalau Baca Artikel Sekarang Ini Semua Dibaca Kan Juga Cukup Banyak Kalau Kita Baca Ini Kan Saya Juga Tidak Mengajurkan Masjidwa Baca Full Kecuali Memang Satu Atau Dua Artikel Yang Memang Jadi Rujukan Utama Tapi Kalau Untuk Referensi Mungkin Poin-poin Yang Dibaca Tapi Ini Juga Bisa Untuk Inspirasi Apa Ya Katakanlah Pelitian Lanjutan Yang BDF Ini Yang Kita Kerjakan Iya Bisa Jadi Memang Kalau Disini Kita Bisa Dapat Banyak Referensi Siapa Tau Bisa Jadi Penelitian Berikutnya Di Masa Depan Tapi Yang Di Sebelah Kanan Ini Referensinya Enggak Ikut Ya Referensi Di Chat Ini Apa Ada Enggak Referensi Apanya Maksudnya Yang Yang Ditulis Di Pdb Ini Banyak Enggak Ada Pak Enggak Masuk Enggak Masuk Jadi Di chat Ini Hanya Ini Saja Pertanyaannya Umumnya Jadi Pertanyaan Terkait Konten Dari Artikelnya Aja Resultnya Konklusinya Apa Kemudian Metodenya Apa Limitasinya Apa Saran Penelitian Di Masa Depan Apa Cuma Itu Aja Pak Eko Jadi Terkait Referensinya Dia Enggak Jelaskan Begitu Pak Jadi Ada Sifatnya Meringkaskan Meringkaskan Meresum Kalau bahasa Mahasiswa Kan Membuat Resum Dari Artikel Ini kan Sudah Pertanyaan Resum Semua Ini Jadi Memang Platform Ini Cukup Cukup Banyak Fiturnya Pak Dan Saya Baca Masih Dalam Tahap Pengembangan Mungkin Nanti Akan Nambah Fitur Fitur Yang Lain Begitu Pak Kalau Ini Pak Misalnya Tadi Kan Ini Ya Bapak Yang Kita Pak Begini Kita Menulis Di AI Writer Itu Tadi Misalnya Tuliskan Saya Pernah Menulis Dimana Disini Atau Tulis Kekembangkan Judul Pelitian Ini Berikut Referensinya Itu Muncul Begitu Ya Pak Coba Saya Saya Tidak Pernah Seperti Itu Pak Paling Tidak Saya Tuliskan Satu Kalimat Satu Kalimat Nanti Dia Muncul Dengan Referensinya Pak Kalau Yang Muncul Dengan Referensi Saya Belum Pernah Coba Disini Yang Kalau Sekalian Dengan Referensi Itu Yang Pernah Saya Coba Disini Pak Di Jenny AI Jenny AI Ini Yang Dia Menuliskan Paragrafnya Sekalian Dengan Referensinya Juga Ada Pak Tapi Memang Ini Berbayar Kalau Yang Disini Saya Belum Pernah Coba Apakah Langsung Ada Referensinya Dan Ini Kan Terbatas Kalau Saya Nulis Disini Terbatas Cuma 500 Kata Tapi Kalau Setahu Saya Yang Langsung Menulis Dengan Referensinya Ada Jadi Dia Langsung Dituliskan Di Referensinya Jadi Disini Sudah Dibuatkan Referensi Referensinya Jadi Tinggal Kita Klik Nanti Di Paling Bawah Itu Ada Referensi Yang Muncul Begitu Pak Eko Kalau Yang Disini Saya Belum Pernah Coba Ini Pak Jadi Saya Tahu Apakah Ada Referensinya Tapi Setahu Saya Kalau Di Jenny AI Ini Ada Referensinya Jadi Sudah Dituliskan Langsung Mungkin Ada Contohnya Jenny Ya Pak Jenny AI Ini Jenny Jenny Jadi Dia sudah Ada Referensinya Jadi Begitu Kita Ngetik Kalimat Nanti Akan Muncul Referensi Seperti Ini Pak Jadi Dia Sudah Di Kalau Kita Terima Kita Accept Nanti Referensinya Muncul Di Bawahnya Begitu Pak Kalau Yang Ini Memang Saya Belum Pernah Coba Yang Size Piece Ini Pak Dicoba Sebentar Saya Belum Login Saya Belum Pernah Login Kesini Saya Belum Punya Hanya Lihat Di Youtube Mungkin Nanti Saya Coba Karena Tertarik Gimana Rasanya Mulis Ini Saya Belum Pernah Login Belum Punya Akun Di Jenny Ini Hanya Baru Tahu Dari Youtube Sepertinya Ini Berbayar Untuk Fitur Yang Lebih Lengkap Jadi Sama Kayak Kayak Ini Kan Kalau Saya Misalkan Pakai Yang Gratis Kan Cuma 200 Words Tapi Kalau Saya Ambil Yang Perbulannya 30 Dollar Itu Unlimited Kalau Cuma Nulis 200 AI Cuma 200 Kata Kan Nggak 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 Berguna Pak Mungkin Nanti Saya Contoh Di Youtube Nanti Kalau Tertarik Saya Coba Ini Pak Sekitar 30 Dollar 150 Ribuan Saya Itu Ada Ada Juga Pas Ikut Group Itu Dia Suka Menawarkan Misal Sesuatu Yang Berbayar Murah Misalnya Skopus Dotcom Ini Harganya Sangat Murah Begitu Pak Nah Itu Saya Kurang Paham Kalau Penawaran Seperti Itu Biasanya Saya Buat Buat Sendiri Cari Cari Aplikasi Mungkin Nanti Saya Coba Yang Itu Pak Nanti Kalau Sudah Saya Coba Nanti Saya Sampaikan Di Kelas Ini Nanti Saya Invite Juga Pak Untuk Hadir Iya Pak Ini Begini Pak Kebetulan Saya Juga Mendampingi Mahasiswa Yang Biting Mata Kuliah Metode Lubi Riset Tadi Saya Berharap Sekali Jadi Untuk Mahasiswa Dihadir Di ruang Bapak Mungkin Nanti Di Kelas Bapak Khususus Ada Waktu Nanti Mungkin Di Kelas Khususus Bapak Kalau Disini Kan Nanti Ada Teman-teman Yang Lain Soalnya Karena Ini Kan Materinya Sudah Jalan 6 Pertemuan Kalau Nggak Salah Sudah 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 6 Pertemuan Ini Kalau Nggak Salah Penjelas Penjelas Penjelasan Sudah 6 Pertemuan Ini Kelas Sudah Jalan 6 Pertemuan Jadi Sudah Dari Awal Semester Pak Sudah Dijalankan Tentang Mata Kuliah Tentang Semua Aplikasi Ini bukan Mata Kuliah Tentang Semua Aplikasi Yang Bisa Dipergunakan Untuk Menulis Ilmiah Jadi Ini Memang Kelas Yang Tidak Ada Di SKS Mahasiswa Jadi Ini Memang Kelas Sukarela Yang Saya Buat Untuk Mengenalkan Berbagai Macam Aplikasi Untuk Menulis Ilmiah Untuk Mahasiswa Ya Kalau Boleh Saya Mengatakan Ini Pengkayaan Penambahan Pengetahuan Untuk Mahasiswa Menggunakan Tool Untuk Menulis Nanti Boleh Kami Dicat Platform Platform Siapa Nanti Rekamannya Ada Di Youtube Saya Pak Nanti Rekamannya Ada Di Youtube Saya Pak Tapi Tadi Bapak Mengenalkan Saya Ini Baru Tahu Ini Jenny Iya Iya Pak Oke Kalau Zotero Bapak Jarang Pak Saya Pak Mendeley Pak Kalau Zotero Enggak Kan Fungsinya Kapan Kapan Mendeley Pak Nanti Setelah Ini Ada Reference Manager Pak Ada Mendeley 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 Apa Kalau Dipakai Ini Katanya Desktop Oh Sekarang Mendeley Yang Apa Yang Mendeley Bukan Manager Mendeley Desktop Mendeley Yang Kebetulan Di laptop Ini Belum ada Saya Download Mendeley Yang Mendeley Reference Manager For Desktop Oh Ini Jadi Ini Yang Kita Nanti Pak Pak Jadi Nanti Bisa Di Unduh Yang Ini Oh Betul Oke Saya Belajar Ini Mendeley Kapan Pak Harinya Nanti Di Grup Saya Sampaikan Pak Karena Saya Susun Dulu Pencarian Literatur Dan Setelah Itu Baru Reference Manager Begitu Pak Iya Pak Siap Jadi Pak Untuk Size Pace Saya Rasa Sudah Cukup Jadi Nanti Bisa Disampaikan Pak Ke Mahasiswanya Kira-kira Bisa Dipergunakan Platform Ini Dalam Tugas Atau Skripsi Gitu Saya Harus Ini Dulu Siap Dulu Jadi Kalau Ada Pertanyaan Yang Sulit Jadi Harus Belajar Lagi Tapi Saya Orang Yang Demokrat Kalau Saya Bisa Kalian Bisa Gak Ya Karena Perbatas Juga Saya Gitu Ya Pak Putu Saya Boleh Ini Gak Menunjukkan Kepada Bapak Sky Space Yang Saya Langgan Melalui Silahkan Pak Atau Saya Stop Recording Dulu Karena Mungkin Ada Data Bapak Di Gitu Ya Pak Saya Stop Recording Dulu Ya Pak Saya Jangan Jangan Ini Yang